Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi kali ini kita akan bahas penggunaan dari wrapping untuk menggambar konturan pada sebuah yang lengkung kita bisa membuat dengan memulai dari lingkaran atau membuat sebuah garis dulu seperti ini, boleh bebas kemudian saya akan buat di sebelah sini ukurannya, soalnya panjangnya 400 kemudian jarak inner diameternya saya anggap 100 berapa ya kemarin 285 dibagi dengan 2 oke ketebalannya ini 12 ini sama ini kita bikin vertikal oke oke sudah pilih define jeja revolt ini kita putar untuk membuat sebuah tabung oke nah kita akan membuat konturan di sebelah sini oke kita buatkan line terlebih dahulu dari sisi atas ya dari sisi atas agak ke atas sedikit oke klik kemudian ya kita buatkan kontur ini 6 jaraknya dari sini 100 oke oke titik ini dengan titik origin sini kita buat horizontal panjangnya ini 100 oke nah ketika ini sudah jadi fully define kita wrap seperti ini kemudian dia akan otomatis select di sketch 2 pilih bidang yang tidak dituju ini kelihatan kemudian kalau ini metodenya emboss atau dia cekungan kita pilih cekungan misalnya kedalamannya nanti 2 oke ini kan oke kita akan membuat kontur seperti ini berikutnya kita buat sketch lagi di blend ini kita buat tulisan standarnya ec misalnya kita gunakan font ukurannya ketinggiannya 10 misalnya oke kalau sudah tampil seperti ini oke klik ya sorry ini smart dimension seperti ini misalnya jalannya dari sini adalah 300 kemudian jarak dari titik sini ke titik ini misalnya 100 tinggiannya 60 oke perjalanan ini oke kemudian kita buatkan lagi misalnya kemudian kita buatkan lagi misalnya aktif aktif agar dia bisa berpindah pada lokasi yang diinginkan kemudian kita buat ukurannya ukurannya 100 misalnya oke 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 kemudian sama dia akan otomatis pemilih di sketch 3 ini sketch 3 kemudian bidangnya kita klik seperti ini emotionnya misalnya 0,5 oke jadi klik oke klik kemudian kita hilangkan kalau dirasa ini kurang ke sini tinggal ini digeser jaraknya tadi ya di wrapnya itu wrap yang kedua ukurannya geser oke itu tadi penggunaan dari wrap ya jadi bisa emboss kalau emboss itu misalnya kayak gini ya emboss itu misalnya kita buat marang disini misalnya oke oke ya kita wrap kita pilih emboss kita pilih dua misalnya pada bidangnya ini klik gini klik gini bidang tempat embossan oke jadi nanti seperti ini kalau yang tadi nge-griff cowok kita akan bertemu pada seri yang lain semoga ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati